Akhirnya di tanggal 19 Januari 2021 kemarin, yang tahun ini nih, pihak medikal baru mengungkap penyebab kematian Alex, diketahui karena dicekik, geng. Hey everything, thank you udah kek video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Swipe apa aja? Hai gengs, kita di rumah aja di selama PPKM, berarti waktunya merawat diri nih. Biar nanti kalau udah membaik gitu keadaannya, keluar-keluar kita gitu udah glowing. Makanya nih, kalau di rumah, itu gue tetap suka pake perawatan skincare dari Mirage, di sini. Jadi kulit bisa lebih kenyal, lebih sehat, dan lebih cerah juga. Yang mana kalau kita kerja sebelum PPKM itu kan kali suka gak sempat ya, boro-boro mau skincare-an. Makan aja suka lupa gitu, mahnya kambuh. Makanya nih, bumbung WFH, kerja di rumah sambil zoom meeting, depan laptop gitu, tetep aja kita bisa sambil skincare-an. Apalagi memang rangkaian kulisis dari sini tuh sepraktis itu, gengs. Pertama, kalian cuci muka aja nih pake facial foam-nya, ya mohon maaf, udah kempot banget. Habisnya gue pake terus di tiap hari, karena emang cocok banget ini tuh sabunnya dipake buat daily, gengs. Gak bikin kulit kering, gak bikin breakout, yang mana bikinnya tuh jadi kulit lebih segar dan lebih lembab. Nah, habis cuci muka, kalian semprot-semprot ya tuh pake face tonernya untuk memastikan kulit kalian terhidrasi dengan baik sebelum lanjut kita ke pake rangkaian glossy serum. Nah, ini glossy serum gue juga tinggal dikit ya, gue makinnya awet-awet banget. Bisa buat sebulan lah ini kira-kira, pakenya dua tetes aja udah cukup. Pokoknya serum ini tuh ngebuat kulit kita tambah cerah kalau dipake rutin, gengs. Dan terakhir, pake krim pagi dan malamnya. Walaupun di rumah aja, gak apa-apa, pake day cream-nya ini biar kulit lebih sehat dan lebih lembut, gengs. Formula dari rangkaian glossy seri sini tuh cepet banget menyerapnya. Kayak semacam, satu menit habis dipake juga udah keserap, jadi gak ganggu gitu rasanya. Muka jadi gak greasy. Udah dihabis itu tinggal lanjutin aktivitas kalian, yang rasanya nih kayak gak pake apa-apaan gitu, padahal sebenernya kulitnya sudah ternutrisi dan jadi lebih sehat. Nah tenang aja, voucher pembelian via Shopee, untuk dapet risiko itu masih ada, pake aja yang ini. Kalian bisa beli satuan atau beli sepaket pake yang box ini, itu terserah aja udah. Pokoknya follow aja Instagram Miral Beauty dan DM ke mereka. Kalau misalkan kalian nih mau jadi reseller atau kayak dropshipper gitu, buat tambah-tambah penghasilan, karena profitnya gede loh katanya, gengs. Sampai membludak yang daftar, jadi buruan cepetan ya. Jangan urusin hidup orang mulu loh. Urusin aja diri sendiri dengan Miral Beauty. Gengs, yang namanya sosial media itu kan banyak yang tipu-tipu ya. Banyak orang pencitraan, terus ya party sama temen-temen, makan di temen-temen Meva, terus keliatan harmonis gitu sama pacarnya yang hashtag life goals banget. Tapi kan yang namanya hidupnya di realitanya gitu, kadang-kadang 100% mulus. Dan isinya happy-happy mulu, pasti setiap orang tuh punya cerita hidupnya masing-masing. Yang memang tidak diperlihatkan nih di sosial media. Seperti halnya dengan kasus pembunuhan, seorang artis atau selebgram ini, yang rame dibicarakan di Amerika, karena bukti-bukti barunya nih baru terkuak di tahun ini, gengs. Yaitu kasus dari selebgram, bernama Alexis Sarki. Alexis ini lahir pada 25 Januari 1994 di Pennsylvania, yang merupakan anak dari pasangan Michael dan Stacy. Selain itu, Alexis ini juga mempunyai dua adik perempuan. Nah, karena semuanya nih perempuan nih jatuhnya, makanya mereka nih kayak deket gitu sering tuker-tukeran barang. Pokoknya ini keluarga harmonis banget ya, gengs. Dan dari kecil tuh, memang Alexis ini sudah kelihatan bibit-bibit unggulnya. Maksudnya, udahlah dia cantik, suka olahraga, badannya bagus, pokoknya udah kayak supermodel lah. Makanya dia bisa jadi selebgram, tapi nggak cuma dari fisik doang sebenernya. Karena Alexis ini juga dikenal sebagai anak yang pintar. Bahkan keluarga dan sahabatnya menyatakan kalau katanya tuh hobinya adalah belajar. Ala-ala Mauri Ayunda ini, yang suka gitu kalau udah ada ulangan mendadah. Kebalik banget sama kita udah nggak relate deh pokoknya. Karena itu, prestasinya di sekolah itu ya bisa dibilang cemerlang. Sampai dia lulus kuliahnya tuh cum laude, gengs. Ya kalau gue sih kasihan aja gitu sama anak tetangga sebelah-sebelah rumahnya, pasti dibanding-bandingin mulu tuh sama emaknya. Tuh liat tuh si Alexis tuh, pintar, cantik. Lah lu, digituinnya kan kesian. Pokoknya setelah lulus nih, dia memutuskan untuk merantau mencari kerja ke Texas. Tapi nggak pakai fried chicken. Dan di sana tuh dia bekerja, di sebuah bar gitu, tapi di ofisnya ya. Jadi kayak mengelola barnya itu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria bernama Tom Sharkey. Nah, menurut Alex nih, si Tom ini pria yang menyenangkan. Dan suka membuat Alex ketawa nih di awal-awal ketemu. Biasalah, namanya juga trik laki. Kalau mau dapetin perempuan, jadi badut atau juga dijabanin. Emang kan pria dijajah wanita sejak dulu. Walaupun sebenarnya, usia Alex dan Tom ini tertaut jauh. Yang mana waktu itu Alex masih sekitar 20 tahunan. Sedangkan Tom ini usianya 45 tahunan. Jadi bisa dibilang om-om juga ya. Dan emang seorang duda anak dua. Tapi mah kalau Cahay udah bucin ya bodo amat, sikat baik. Lagipula ini kan jatuhnya udah duda ya, jadi bukan belakor. Dan ini dudanya duda keren gitu. Yang badannya bagus, berotok. Kagak kayak om-om muncul sugar daddy. Dan saat itu, Tom ini merupakan staff yang bekerja di konsultan permenyakan gitu. Jadi cukup mapan lah. Singkat cerita, pokoknya Alex ini merasa jenuh dengan kehidupannya di Texas. Dia merasa kayak, aduh kerja mulu gitu. Cari duit mulu. Gak berhenti-berhenti kerja, 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 kerja. Kayak juga kagak. Yang ada tipus. Jadinya dia merasa itu bukan jalan hidupnya, geng. Dia pokoknya maunya tetap cuan. Tapi tetap bisa menikmati waktunya gitu. Bisa kemana-mana jalan-jalan. Gak kerja mulu lah. Kita semua juga pengen begitu ya. Nah pokoknya, akhirnya Alex ini memutuskan untuk kayak kerja jadi freelancer aja kali ya. Dengan bergabung di perusahaan yang namanya Monat. Jadi itu semacam MLM, produk-produk kecantikan gitu lah, gengs. Yang di sini kan juga banyak, kalian tau lah. Nah, di Monat itu, dia merasa cocok tuh. Kerjanya nih freelance, tapi dia tetap bisa kemana-mana. Dan pemasukan lancar ngalir terus. Dan secara juga Alex ini orangnya gigi. Koneksinya banyak. Dan dia gak malu-maluin tuh. Eh, gak malu-maluin. Gak malu buat nawar-nawarin barang ke temen-temennya. Dia tau sendiri MLM. Mental halus badak. Mau malu-maluin kayak tadi ya bodoh amat namanya cuan. Sampai akhirnya, karirnya itu menelonjak tajam. Hingga dia diangkat jadi eksekutif direktor. Dengan gajinya pada saat itu sekitar 34.000 USD. Yang kalau dirupiahin bisa sampai 500 jutaan tuh. Sembulan itu, geng. Gila gak? Ada yang tetap join? Salam kebahagiaan. Nanti kalian bisa dapat bonus naik kapal pesiar. Jadi, donlanku ya. Lah, kenapa kita jadi jualan? Dan karena punya penghasilan banyak. Dia jadi mulai hidup glamor. Dan traveling terus. Pokoknya udah visi foya, misi foya. Visi-misinya foya, foya. Dan yang namanya traveling itu kan apa sih? Posting-posting lah ke sosial media. Jadinya banyak nge-follow dia. Followersnya bertambah banyak. Yang pokoknya jadinya kalau udah di atas 10.000 kan bisa ngomong kayak gini nih. Jujur, ini rasa kuenya tuh enak banget ya. Gak terlalu manis tapi lembut gitu. Ya, jujur sih. Belum-belum bikin lagi. Kalau kalian mau order tinggal suatu pajak. Iya, udah pada bisa swipe. Ah, belum loh kalian. Nah, pokoknya nih karir udah oke. Pasangan juga udah ada kan. Yaudah, tunggu apa lagi? Akhirnya dia memutuskan untuk bertunangan. Dan berencana menikah dengan si Tom ini. Di tahun 2019. Nah, kalau dia sama orang-orang luar nih. Kehidupan Alex pokoknya perfect. Udah bahagia deh pokoknya. Nah, tapi sebenernya. Dia nih sering curhat sama ke temennya nih Tania Ricardo namanya. Yang gak tau sih ada hubungan sama Melanie Ricardo apa enggak. Dan gak cuma itu geng. Di hari Thanksgiving. Atau kalau di sini tuh momennya udah kayak lebaran lah. Alex bilang ke ibunya. Kalau dia katanya gak bisa pulang buat makan bersama. Nah, dari situ ibunya merasa aneh tuh. Soalnya Alex nih gak biasanya. Melewatkan Thanksgiving bersama keluarganya. Tapi sejak bertunangan dan berhubungan dengan si Tom. Kayaknya nih Alex jadi jauh gitu sama keluarganya. Hampir gak pulang 2 tahun. Nah, kan ya. Sebenernya saat itu ibunya agak sedih juga. Sampai pada hari hanya di Heritage Giving. Pada Kamis 26 November 2020 kemarin. Alex itu diundang untuk menghadiri semacam dinner party. Di rumahnya si Tania tadi tuh. Tapi lagi-lagi Alex ini datangnya cuma sendiri. Gak ngajak si Tom. Pokoknya bener-bener Tom ini gak pernah dikenalin. Dan di situ mereka nih party sampai jam 3 pagi lah. Dan ketika pulang. Si Alex ini kayak ngajak Tania. Katanya barangnya tuh ada yang ketinggalan di rumah si Tania. Tapi saat itu Tania tuh udah tidur. Jadi kayak chatnya gak dibalas. Dan yaudah nih sampe besok paginya. Di hari Jumat tanggal 27 November 2020. Kebetulan pada saat itu di Amerika tuh ada yang namanya Black Friday. Yang mana itu kayak semacam hardball nas kali ya. Kalau di sini ya. Diskon besar-besaran lah pokoknya cuci gudang. Di toko-toko mau online maupun offline. Pas itu satu hari. Orang-orang pada nyerbu barang-barang. Rebutan kayak rebutan susu beer brand. Ih jambak-jambakan nih. Nah semua orang nih di Monnet. Atau kantornya Alex nih. Itu dari pagi pas udah permelak. Buat nyiapin promo. Ya ibaratnya kayak lu jualan di Shopee nih. Dari pagi kan udah pada siap-siap tuh. Ngedit diskon-diskon buat ikutan Shopee sale. Kayak gitu kan biasanya. Tapi anehnya si Alex ini. Tidak menunjukkan adanya kayak tanda-tanda dia online. Nah buat temen-temen yang ngerti Alex nih. Kayak itu aneh banget. Maksudnya Alex ini tipe-tipe penganut percuanan kayak gue. Dan aktif banget buat promosi di social media. Tapi kok di momen yang penting kayak gini nih. Kayak the day of cuan. Yang ada cuma sehari kan istilahnya. Lah kok dia tiba-tiba ngilang. Tapi di sore harinya. Sekitar pukul 6 sorean dia sempat nongol tuh. Di grup chat dengan ngajakin temen-temennya untuk keluar gitu hangout. Namun Tania lagi-lagi ngerespon. Dengan bilang kalau maaf dia gak bisa. Soalnya dia kayak ada janji mau ngabisin waktu sama ibunya lah kan. Kayak masih momentance giving tuh. Nah tapi itulah. Terakhir kali berarti si Alex kelihatan online. Jadi sekitar jam 6 atau jam 7 malam itu. Dan beberapa jam kemudian. Tom ini tiba-tiba ngajak temen-temennya Alex. Buat nanyain keberadanya Alex. Ya oleh temen-temen ini gak tau siapa ini Tom. Karena gak pernah dikenalin kan. Pokoknya disitu Tom ini bilang. Kalau siapa aja yang kayak mengetahui. Informasi apapun tentang Alex ada dimana. Tolong kabarin dia. Karena Tom ini bilangnya si Alex ini minggak. Perkara mereka ini baru aja bertengkar. Nah ada nih salah satu temennya Alex. Yang bernama John. Yang aneh gitu sama pernyatanya si Tom. Karena si Tom ini berbeda-beda gitu ceritanya ke setiap orang geng. Jadi misalkan pas lagi nelpon si Tania. Si Tom ini bilang nih. Itu Alex terakhir keluar gak pake sepatu. Makanya aku khawatir. Eh tapi nanti kalau si Tom ini leponnya ke si John. Dia tuh bilangnya. Itu si Alex terakhir olahraga keluar. Terus gak balik-balik lagi. Nah jadi sewaktu si Tania ini mau ngebantuin. Buat nyariin Alex ke temen-temennya. Termasuk nelpon ke si John. Misalkan kayak. Eh si John tau gak sih si Alex ini ilang. Katanya keluar tuh gak pake sepatu loh. Nah si John kan jadi bingung. Kayak. Ah gak tadi gue telepon sama si Tom. Katanya Alex itu keluar pas olahraga. Masa olahraga kakak pake sepatu. Kan beda gitu ceritanya. Akhirnya ditanya lagi nih sama si John. Dimana Tom ini awalnya bilang. Kalau HPnya Alex itu ketinggalan di rumah. Eh tapi tau-tau nanti dia cerita. Katanya dia sempat mengikuti Alex. Melalui fitur kayak find my iPhone kan. Tapi akhirnya dia kehilangan jejak. Karena tau-tau handphonenya mati. Lah kalau begitu kan bisa sempat ngikutin. Gak ketinggalan HPnya di rumah. Jadi emang aneh banget ini ceritanya. Beda-beda terus ngerti kan. Namun disitu si John ini masih positif thinking aja. Karena fokusnya nih mau mencari Alex dimana. Sampai besoknya. Temen-temennya Alex ini udah berusaha ngechat dan nelfonin. Tapi gak ada balasan sama sekali. Dan karena gak ada kabar. Dan gak ada petunjuk juga ya. Akhirnya tanya ini. Nyamperin tuh sempat ke apartemen Alex. Tapi gak ada yang bukan pintu. Karena baru-baru udah buntu nih gak ada petunjuk. Makanya temen-temennya tuh akhirnya lapor polisi. Dan ngabarin juga ke ibunya si Alex. Kalau anaknya hilang bu. Sampai kurang dari 24 jam. Tepatnya besok tapi kayak di pagi dini harinya gitu. Ada seorang pengemburi truk. Menemukan kayak ada kaki gitu. Yang mencuat diantara semak-semak. Didekat apartemennya si Alex. Nah tadinya kedai supir itu itu manekin kali ya. Tapi pasti dideketin. Ternyata itu adalah jasad si Alex gengs. Dengan kondisi gak pake busana sama sekali. Yang ada tergatak di semak-semak. Pengemburi truk itu kaget. Langsung hubungin polisi. Dan dari posisi jasadnya polisi ini curiga. Bahwa ada seseorang yang telah membunuh Alex malam-malam. Dan membuang jasadnya disitu. Dimana memang jasadnya diletakkan disitu. Biar kayak sengaja. Biar kelihatan. Biar ketemu. Namun secara kasat mata gak kelihatan tuh. Ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya Alex. Jadi saat itu polisi ini masih harus menginvestigasi lagi. Mengenai sebab kematiannya kan. Nah tapi banyak orang yang jadi menduga. Kalau Alex itu jajan-jajan dibunuh sama si Tom. Karena menurut ibunya Alex. Anaknya itu pernah curhat. Kalau lagi beranggap terus sama si Tom. Sampai mereka ini juga. Sudah memisahkan akun bank mereka. Sebelum kematian itu terjadi. Yang sebelumnya mereka kayak punya tabungan bersama gitu lah. Selain itu. Pernyataan Tom tadi yang berubah-ubah lah. Yang membuat orang-orang pada suzor. Dan kasus ini tentunya menjadi viral. Karena Alex merupakan seorang selebgram disana. Ya kayak disini. Kalau ada selebgram kena kasus sedikit. Juga pada heboh kan. Apalagi ini kejadian yang meninggal. Secara misterius kayak gitu. Akhirnya di tanggal 19 Januari 2021 kemarin. Yang tahun ini nih. Pihak medikal baru mengungkap. Penyebab kematian Alex. Diketahui karena dicekik Jinx. Tapi polisi masih belum bisa nih. Menangkap siapakah pelakunya. Makanya kematian dari Alex ini. Memunculkan banyak spekulasi. Pokoknya temen-temen Alex disitu. Kayak udah yakin banget. Fix ini si Tom nih. Kayaknya ngebunuh nih. Karena walaupun karakter Tom ini. Diluaran harmonis. Tapi ternyata dia diketahui punya mood yang swing. Suka melakukan kekerasan. Dan manipulatif terhadap Alex. Sampai beberapa kali Alex ini. Ingin meminta putus dari Tom. Selain itu. Diketahui. Tom ini memang sering mencekik Alex. Saat sedang mantap-mantapan gitu. Sampai Alex itu pingsan. Tau-tau bangun-bangun di kamar mandi. Jadi memang kayak punya kelainan dalam berhubungan. Ala-ala BDSM. Tapi kayak kebablasan gitu genks. Karena inget gak. Tom ini kan budak ya. Nah menurut mantan istrinya. Memang Tom itu punya kelainan kejiwaan. Yang kadang suka gak stabil gitu. Makanya sampai-sampai pengadilan. Menyerahkan anak mereka ke sang ibu. Nah cuman. Walaupun sudah ada bukti. Kalau Alex ini meninggalkan adi cekik. Sayangnya kasus kematian Alex ini. Masih belum bisa terpecahkan sampai sekarang genks. Tapi menurut kalian gimana? Kira-kira siapa orang yang telah membunuh Alex? Apa benar Tom? Atau bukan? Komen di bawah. So itu kan salah satu berita. Yang lumayan ramai di Amerika. Karena bukti barunya baru keluar tahun ini. Tapi belum ketemu siapa pelakunya. Yang padahal semua petunjuk tuh mengarahnya ke si Tom. Ditambah lagi. Ini masuknya berarti kayak pembunuhan artis dan selegram ya. Jadi pasti rame deh tuh. Ya semoga cepat terkuak aja. Pelakunya siapa bisa cepat ketangkap. Thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk listrik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow instagram gue. At Hiro Tara Divine. Sampai jumpa di kasus mesetting selanjutnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di kasus mesetting. Assalamualaikum. Terima kasih.